Oke teman-teman, balik dengan saya channel Senegaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk 7 skin terbaru yang akan segera rilis di Mobile Legends Dimana besok dari bocorannya untuk 7 skin upcoming ini akan sudah bisa kita lihat atau terlik Walaupun untuk rilisan itu masih belum resmi dari Moonton Oke yang pertama disini ada Saber Jadi si Saber ini akan mendapatkan skin baru ya teman-teman Dengan nama skin yaitu Silver Edge Jadi ini adalah skin A50DM ya teman-teman A50DM dimana harga skin ini 50DM jadi ini adalah skin top up pertama di season 20 Seperti yang kita tahu ya event top up pertama itu kita ada hadiah border ya Waktu kita top up lalu ada skin dengan harga 50DM Dan juga kalau nggak salah ada change name card ya Season kemarin itu skinnya si Zilong ya Dan untuk skin season 20 ini akan diberikan kepada Hero Saber yaitu Silver Edge Dan karena ini adalah skin yang bisa dibilang cukup murah dan cukup terjangkau Jadi ya teman-teman wajib punya ya Lumayan ya bisa ganteng-ganteng skin kalau pakai Saber Lanjut disini untuk Batrix Jadi Batrix ini Hero yang terbaru akan segera rilis ya teman-teman ya Kalau nggak salah sih di bulan Maret ya Kemungkinan sekitar tanggal 16 Maret untuk Hero ini akan rilis di Mobile Legends Dan seperti biasa kalau ada Hero baru pasti ada skin normalnya Jadi skin normal Batrix ini adalah expector ya teman-teman ya Dan ini adalah tampilan untuk skin normalnya Besok itu akan terlake juga ya Disini untuk si Batrix nya dia pakai baju tank top hijau gitu ya teman-teman Jadi dominan warna hijau ya untuk skin Batrix ini Lanjut disini ke Hero Mage ya teman-teman ya Jadi disini ada Chang'e Jadi Chang'e juga dari bocorannya dia akan dapat rilisan skin baru Yaitu dengan nama skin yaitu Fine Cradle Dan ini adalah tampilan dari wallpaper nya Dan untuk skinnya juga ya kurang lebih macam gini ya teman-teman ya Ada tema-tema telur dengan tema kelinci Kalau nggak salah sih itu ngambil tema event easter egg ya teman-teman Itu event yang ada di daerah Eropa gitu lah ya Dimana ada kelinci dan telur Dari bocorannya untuk skin ini akan dijadikan skin epic Mungkin juga bisa spesial Jadi kita tunggu saja nanti waktu skin upcoming-nya rilis ya teman-teman ya Jadi bagi user Chang'e Kalau pengen skin ini ya siap-siap ya untuk disimpan diamondnya Atau mungkin dia hadir pada event Kita tinggal tunggu saja ya nanti ya untuk rilisan skin terbaru Chang'e ini Lanjut disini untuk skin berikutnya teman-teman Masih di Hero Mage ya Yaitu Kagura Jadi Kagura dia akan dapat skin baru teman-teman Yaitu skin Rainy Walk ya Dari skin ini itu akan dijadikan skin Starlight pada bulan April Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah nunggu-nunggu untuk skin ini Karena surveinya itu sudah cukup lama ya untuk skin ini ya Akhirnya untuk skin ini rilis di Starlight April 2021 Seperti biasa Starlight ada secret satunya juga Jadi satu paketan gitu di Starlight flashnya Ada emotnya juga Lalu ada painted skinnya Painted skinnya kalau tidak salah itu adalah painted skin Franco ya teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin memiliki skin ini Tinggal tunggu saja nanti siapkan diamondnya Tanggal 1 April teman-teman sudah bisa beli ya Di Starlight April 2021 Ya mungkin saja ini adalah skin yang sangat mantap jiwa ya Karena biasanya skin-skin Kagura itu Kalau keluar pasti keren-keren ya teman-teman ya Dengan efek animasinya juga biasanya mantap jiwa ya untuk skin Kagura ini Lanjut disini untuk skin yang berikutnya Masih di Hero Magi ya teman-teman ya Jadi disini untuk skin yang berikutnya adalah skin si Vali Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya Jadi si Vali ini dia akan dapat skin baru dan tidak nanggung-nanggung ya teman-teman ya Sekali dapat adalah skin superhero ya atau squad hero Yaitu dengan nama Blizzard Storm dan ini adalah tampilan dari surveinya Dan di sisi kiri ya itu ada wallpaper-nya untuk tampilan dari skin terbaru si Vali ini Pastinya juga dia akan hadir pada event Dimana event itu komplit ada cycle 1, ada emote, ada border, ada efek recall, spawn, dan efek eliminasi Dia akan hadir pada event ya event squad hero lah ya teman-teman ya Teman-teman pasti sudah tahu Jadi ada semacam event top up dan ada misi-misinya Dimana di misi tersebut itu kita bisa berkesempatan untuk melakukan spin gratis ya pada event tersebut Tapi kalau teman-teman ingin punya skin ini ya otomatis harus menggunakan diamond Dan biasanya untuk diamondnya itu cukup mahal ya atau cukup banyak Jadi siap-siap saja bagi teman-teman yang ingin punya skin Vali ini Lanjut disini untuk skin yang berikutnya itu diberikan kepada hero barat teman-teman Jadi ini adalah role tank dan fighter Jadi bagi user tank atau fighter yang mungkin suka pakai hero ini Akan datang skin baru ya Dari bocorannya untuk skin ini akan diberi rarity elite teman-teman Dan ini dia untuk tampilan dari skin terbaru si barat ya yaitu toy rack Skin elite ya mantep jua sih untuk skin ini Lagian untuk tampilan skinnya keren ya teman-teman ya Ini adalah skin label pertama yang dimiliki si barat ya Karena skin terakhirnya itu skin normal Lanjut disini untuk skin yang berikutnya Yaitu hero Angela ya teman-teman ya Jadi ini adalah skin collector yang akan hadir pada bulan April Jadi ini adalah collector di bulan April ya Bulan Maret kolektornya si Gashen ya dengan nama skin yaitu night owl Dan di bulan April itu untuk kolektornya ya ada si Angela ya Dengan nama skin yaitu floral elf Jadi si Angela ini di advance server lagi debuff habis-habisan ya teman-teman ya Gila ini jadi hero yang bisa dibilang overpower para ya untuk hero ini ya Ya seperti biasa strategi pemasaran muntun Dimana hero yang akan dapat skin mahal Pastinya akan segera di bug ya gila Dan seperti yang teman-teman tahu Kalau kolektor pastinya mahal dan ada eventnya juga Jadi kalau teman-teman memang ingin tetap dengan skin ini Silahkan kumpulkan diamondnya Dan nanti waktu eventnya keluar Tinggal teman-teman beli Oke teman-teman jadi itu dia untuk skin terbaru Yang akan segera rilis di Mobile Legends Dan kemungkinan untuk upcomingnya besok itu akan rilis Kita tinggal tunggu saja Saya pasti upload teman-teman Terima kasih teman-teman telah menonton Kita ketemu lagi di video yang lainnya Bye-bye